Halo, selamat pagi teman-teman sahabat logika. Kita kembali lagi berjumpa di kelas Logika dan Keimpunan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yaitu metode berbuktian. Jadi ini adalah merupakan topik bagian akhir dari Logika Proposisi. Baik, apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, metode pembuktian langsung atau direct-to. Dan yang kedua ada metode pembuktian tidak langsung. Jadi dalam matematika secara umum ada dua metode atau dua cara yang bisa kita lakukan dalam membuktikan suatu pernyataan. Baik, kita langsung menuju ke pembuktian yang pertama, metode pembuktian langsung. Bagaimana konsep dari metode pembuktian langsung? Kita coba lihat. Ya, pembuktian langsung umumnya ini digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang berbeda berimplikasi. Ya, pembuktian langsung juga sering dikenal dengan istilah kondisional pro. Ya, karena apa? Karena pernyataan yang akan kita buktikan, buku secara umum merupakan pernyataan yang berbeda berimplikasi. Jadi, maksudnya teman-teman dengan bentuk implikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jadi, pernyataan-pernyataan demikian secara umum bisa dibuktikan dengan pembuktian langsung. Ya, misalkan P1, P2, P3, sampai Pn, ini adalah premis-premis yang diberikan. Jadi, P1, P2, sampai Pn, itu adalah premis-premis yang nanti bisa digunakan. Yang sudah diketahui dalam suatu situasi. Ini yang akan kita gunakan nanti membantu dan membuktikan. Dan key, ini adalah pernyataan yang akan kita buktikan. Lalu, bagaimana caranya? Dalam pembuktian langsung, sesuai dengan konsepnya bahwa pembuktian langsung itu adalah pembuktian yang membutuhkan suatu pernyataan yang berbeda berimplikasi. Sehingga pernyataan key, suatu pernyataan yang akan dibuktikan, jadi bentuknya ada berimplikasi. Lalu, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya dapat teman-teman perhatikan. Prosedur untuk membuktikan pernyataan key, itu dilakukan dengan mengasumsikan P. Jadi, P ini bisa posisinya itu adalah sebagai sesuatu yang diasumsikan. Artinya, sesuatu yang bisa dianggap terjadi. Jadi, itu pernyataan yang diketahui. Kemudian, premis-premis yang diberikan serta asumsi tadi bisa digunakan untuk membuktikan. Jadi, dengan P-nya, sebagai sesuatu yang diketahui, jadi kita akan memperlihatkan memakai kecil ini, ini akan dipenuhi. Suatu pernyataan yang dibuktikan dengan metode pembuktian langsung, itu dilokasikan dengan P, yang asalnya adalah that true. Bagaimana untuk operasionalnya, kita bisa langsung mengenai contoh metode pembuktian langsung. Untuk contoh satu, jadi diberikan sebuah premis, premisnya adalah P atau key, maka R dan S. Dan premis yang akan, bukan, pernyataan yang akan dibuktikan, itu adalah pernyataan P maka R. Jika P maka R. Ini adalah sebuah pernyataan yang terbentuk implikasi. Jadi, harapannya kemudian langsung bisa diberikan. Bagaimana pernyataannya? Pernyataannya adalah, jadi, P atau key, maka R dan S, ini adalah sesuatu yang diketahui. Jadi, tinggal menuliskan sesuatu yang diketahui, sebanyak premis yang ada. Dan lalu kemudian, P yang di sini, ini adalah sebagai asumsi. Jadi, ini adalah sebagai asumsi. Kedudutannya adalah sesuatu yang diberikan. Lalu, dengan adanya sebuah premis yang diketahui, dan sebuah asumsi, harapannya kita nanti berhasil menyimpulkan bahwa R ini terjadi. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan aturan penarikan kesimpulan untuk menunjukkan R ini terjadi. Oke, berarti kita lakukan apa? Kita lakukan yang nomor 3 ini, langkah ketiga, itu adalah dengan menggunakan ukuran adisi. Jadi, pada pertunuhan sebelumnya kita sudah bahas, kalau kita punya P, kita bisa mendapatkan P atau key dengan menggunakan adisi. Lalu, kemudian apa? Kita bisa lihat bahwa pernyataan nomor 3 dengan pernyataan yang pertama ini, kita bisa menggunakan aturan modus ponen. Kesimpulannya adalah R dan S dari pernyataan 1 dan pernyataan 3. Oke, lalu kemudian dari pernyataan keempat bisa kita simpulkan menjadi R. Oke, jadi R dan S dengan menggunakan kaedah simplifikasi kita dapatkan R. Jadi, dari sini R ini sudah kita dapatkan kesimpulannya. Oke, sehingga yang nomor 6, maka kesimpulannya dari 2 sampai 5 ini, oke, jadi dari 2 sampai 5 dengan menggunakan kaedah di elektro, ini terbukti bahwa pernyataan P maka R itu adalah pernyataan yang paling berdasarkan premis yang ketahui. Oke, jadi itu contoh pertama. Ya, itu contoh kedua. Ya, ini ada 2 buah premis, dan kemudian kita lihat pernyataan yang akan dibuktikan sama, ini dia adalah bentuk implikasinya, ya sehingga kita menggunakan kaedah ataupun kita menggunakan metode pembutuhnya langsung. Oke, berarti apa? Berarti ini adalah suatu yang diketatui, ini nomor 1, ini nomor 2, dan yang nomor 3 ini adalah asumsi. Oke, ini 3 bergian pertama yang sudah bisa langsung kita tuliskan. Lalu berikutnya kita tinggal mengolah 3 ini supaya nanti mendapatkan kesimpulan I dan R. Dapatkan kesimpulan I dan R. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, tentu saja menggunakan kaedah penarikan kesimpulan. Ya, bisa mulai dari P mata Ki, kemudian P mata H dan P. Dari sini, dari nomor 4, dari 1 dan 3, bisa kita simpulkan Ki. Kemudian dari 2, dari nomor 2 dan nomor 3 ini bisa kita simpulkan R. Terlalu kemudian yang terakhir, dari Ki dan R kita bisa menggunakan aturan konjunsi dengan menjadi Ki dan R. Ya, sudah kita temukan bahwa ini sudah berhasil kita temukan kesimpulannya Ki dan R, sehingga proses dari yang nomor 3 sampai dengan nomor 6 ini itu adalah proses pembuktian langsung yang menghasilkan kesimpulan P mata Ki dan R. Jadi, prosesnya itu mulai dari asumsi ini sampai akhirnya didapatkan kesimpulannya. Ya, jadi itu adalah 2 contoh terkait dengan metode pembuktian langsung. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan metode pembuktian tidak langsung. Ya, berbeda halnya dengan metode pembuktian langsung, ketika pernyataan yang akan dibuktikan ternyata tidak berbentuk implikasi. Ya, jadi pembuktian tidak langsung bisa menjadi alternatif pembuktian yang bisa kita gunakan. Ya, pembuktian tidak langsung digunakan sebagai alternatif. Ya, catatannya ini adalah alternatif jika pembuktian langsung itu sulit dilakukan. Ya, pada umumnya pernyataan yang akan dibuktikan yaitu berupa pernyataan tinggal. Ya, lalu bagaimana kaedah ataupun bagaimana prosedur untuk membuktikan secara tidak langsung. Ya, sama misalkan kita punya sebanyak N dua kremis P1 sampai dengan PN dan Q ini adalah pernyataan yang akan dibuktikan. Ya, caranya apa? Ya, kalau tadi di dalam pembuktian langsung kita bisa menggunakan anteceden dari kesimpulannya sebagai asumsi. Namun di pembuktian tidak langsung yang kita gunakan sebagai asumsi adalah negasi dari yang akan. Ya, jadi negasinya. Negasi dari yang akan dibuktikan. Ya, pada di sini prosedur membuktikan adalah Q dilakukan dengan mengandalkan bahwa Q ini tidak berlaku atau negasi Q-nya yang berlaku. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan akan ditemukan suatu kontradiksi. Ya, kontradiksi ini yang akan mengharuskan kita untuk mengingkar kembali yang kita andaikan di awal atau dengan kata lain, Q-nya ini harus perlu nilai. Nah, lalu kemudian suatu pernyataan yang dibuktikan dengan metode pembuktian tidak langsung itu menggunakan inovasi IP atau indirect proof. Ya, jadi saya kira langkahnya sudah cukup jelas. Yang kita gunakan sebagai asumsi itu adalah mengandalkan bahwa kesimpulan dari suatu pernyataan tersebut agak kiru dan dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan nanti diharapkan terjadi suatu kontradiksi. Baik, untuk melihat lebih jelas lagi kita bisa langsung masuk ke contoh. Ya, dari contoh yang ketiga ada tiga buah premis satu, dua, tiga dan kemudian yang akan dibuktikan adalah ini, bahwa as ini akan terjadi dari tiga premis yang diketahui. Ya, ini bisa kita lihat ini bukan berbentuk implikasi sehingga cukup sulit bagi kita untuk membuktikan secara langsung kita coba dengan membuktikannya secara tidak langsung. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi Oke, misalnya adalah yang pertama ini terdapat saja menuliskan kembali apa yang diketahui satu, dua, dan tiga jadi inilah yang diketahui yang pertama diketahui yang kedua dan diketahui yang ketiga. Ya, tapi prosesnya adalah mengingat atau mengandekan bahwa ini tidak benar. Berarti apa? Bisa kita gunakan sebagai asumsinya adalah negasinya yang benar. Jadi negasi S ini adalah sebagai asumsi. Oke, harapannya nanti kita bisa menemukan sebuah kontradiksi. Selanjutnya dari satu, dua, tiga, empat kita proses dengan aturan penarikan kesimpulan ya, kita bisa katakan dari dua dan empat kita bisa lihat dua dan empat dengan menggunakan modus tolen kita dapatkan kesimpulan negasi P lalu kemudian dari satu dan lima dari sini negasi P dengan menggunakan silogisme disjungsi maka yang terjadi adalah K dan negasi R kemudian dari sini dengan menggunakan simplifikasi Ki terjadi setelah menggunakan simplifikasi lalu kemudian dari sini juga kita simplifikasikan negasi R terjadi setelah negasi R kemudian dari tiga dan tujuh oke, tiga dan tujuh oke, berarti tiga Ki maka R tujuh itu Ki maka R ini terjadi dengan menggunakan modus tolen lalu kemudian dari 8 dan 9 ini kita bisa buat 8 dan 9 kita bisa gunakan konjunksi maka R dan tidak R R dan tidak R ini sudah kita pelajari pada waktu bagian mempelajari topologi kontradiksi maupun kontingensi ini adalah salah satu contoh dari kontradiksi tidak akan mungkin R dengan negatif R bisa terjadi bersamaan atau dengan kata lain setiap nilai kemungkinan nilai kebenaran dari R nilai kebenaran dari R dan negasi R pasti akan selalu penilai salah oke, jadi kita sudah berhasil menemukan kontradiksi sehingga proses dari 4 sampai dengan 10 ini ini adalah menggunakan proses indirect proof untuk mengimpulkan bahwa kita tidak bisa mengeksumiskan seperti ini ya sehingga kita harus kembali menegasikan negasi S sehingga jadinya adalah S S kita sudah dapatkan kesimpulan jadi salah satu penerapan dari tidak langsung itu contoh berikutnya serupa ada satu dan dua premis dan yang akan dibuktikan adalah negasi P yang kita asumsikan yang dikitarui yang diasumsikan adalah negasi dari kesimpulan kita negasi dari negasi P negasi dari negasi P itu adalah P dengan menggunakan negasi gender lalu kemudian berikutnya dengan menggunakan adisi kita dapatkan kemudian dengan menggunakan modus ponen antara pernyataan satu dan pernyataan lima kita dapatkan kemudian R kalau kita adiskan lagi pernyataan ke 6 menjadi L atau S dengan menggunakan 2 dan 7 kita akan dapatkan kesimpulan negasi P dan T kita dapatkan negasi P kita sudah akan mendapatkan 4 kita dapatkan P kita dapatkan negasi P dengan menggunakan konsumsi kita dapatkan P dan negasi ini juga merupakan sebuah kontradiksi kita sudah bisa menekan kontradiksi sehingga dari pernyataan 3 sampai pernyataan 1 ini kita sudah berhasil membuktikan secara tidak langsung bahwa negasi P itu jadi jadi demikian pembahasan untuk metode pembuktian langsung dan tidak langsung ya ini semoga dapat diterima dengan baik saya sampaikan terima kasih sampai jumpa lagi di pertemuan ataupun di materi berikutnya salam logika otomatika terima terima